Peta interaktif ini mengungkapkan letak konsesi perusahaan dan keterkaitannya dengan lahan gambut, titik api, dan deforestasi. Dengan menampilkan beberapa lapisan peta yang berbeda secara bersamaan, Anda dapat menaksir dampak atau ancaman dari perusahaan ataupun industri terhadap hutan, gambut, maupun satwa liar yang terancam punah. Anda juga dapat melihat kedalaman gambut, serta menemukan waktu kejadian dan lokasi titik api atau peringatan deforestasi. Ubah lapisan peta menggunakan tombol nyala mati pada panel. Tekan tombol informasi untuk mengetahui lebih banyak informasi dari tiap lapisan peta, serta sumber data yang digunakan untuk menghimpun informasi. Gunakan kolom penelusuran di sudut kanan untuk mencari pemilik konsesi tertentu. Tekan tanda panah untuk mencari berdasarkan tipe konsesi tertentu. Lapisan minyak, kelapa sawit, dan bubur kayu memungkinkan Anda untuk menyaring konsesi berdasarkan kepemilikan dan keanggotaan. Tekan dimanapun pada batas garis setiap lapisan konsesi untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait konsesi tersebut. Misalnya pemegang konsesi, kelompok usaha, luas area dalam hektare, dan komoditas apabila relevan. Gunakan keempat lapis peta secara bersamaan untuk melihat seberapa banyak negara mengalokasikan untuk pembangunan. Padukan dengan data tutupan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta peta gambut dari Kementerian Pertanian, guna memastikan konsesi yang berada di atas hutan primer dan sekunder, atau wilayah gambut dengan beragam kedalaman. Lapisan kebakaran aktif dapat menunjukkan titik api yang terdeteksi dalam 24, 48, atau 72 jam terakhir, bahkan hingga satu minggu sebelumnya. Padukan dengan lapisan konsesi untuk melihat perusahaan mana yang menguasai lahan saat api terdeteksi. Lapisan arsip kebakaran Indonesia menunjukkan detil yang sama dalam jangka waktu yang lebih panjang, hingga 2013. Anda dapat mengatur cakupan tanggal menggunakan kalender. Gunakan lapisan GLAD untuk memantau wilayah yang hampir mengalami deforestasi di Kalimantan melalui informasi bukaan lahan beresolusi tinggi hingga 30 meter persegi. Data yang sama dari wilayah lain di Indonesia akan ditambahkan dalam waktu dekat. Anda juga dapat menggunakan lapisan habitat orang utan dan harimau untuk melihat himpitan dengan konsesi. Dengan memadukan lapisan-lapisan konsesi, peta gambut, dan peringatan deforestasi, Anda dapat mengetahui di mana pembukaan lahan terjadi dan siapa yang menguasai lahan tersebut. Terima kasih telah menonton!